Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ Di Balongan Indramayu Dirinya pun akan mengusulkan agar proyek tersebut mendapatkan status kawasan ekonomi khusus Karena luas lahannya di atas 200 hektare Selama 4-5 tahun konstruksi akan mempekerjakan 30-35 ribu warga lokal mayoritas Untuk bekerja di sana dan ratusan orang, para insinyur, teknisi selama beroperasi Sementara itu Dirut Pertamina, Nike Widjawati menyatakan Proyek tersebut diintegrasikan dengan kilang minyak yang sudah existing Kapasitasnya mencapai 300 ribu barrel per hari Ini proyek petrokimia yang diintegrasikan dengan kilang Yang saat ini kilangnya sudah ada existing Namun kilang ini akan kita ekspansi kapasitasnya Dan diintegrasikan dengan pabrik petrokimia beserta turunannya Konstruksi proyek tersebut akan dimulai pada Januari 2020 Dan ditargetkan mulai beroperasi pada awal 2026 Gubernur pun berharap proyek tersebut membawa percepatan kesejahteraan masyarakat Jawa Barat Budi Hartati, Bandung TV Jawa Barat, Bandung TV Jawa Barat, Bandung TV Jawa Barat, Bandung TV